Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi ke Pengadilan Negeri Jambi. JPU KPK melimpahkan empat tersangka dari fraksi Golkar, yakni M. Juber, Poprianto, Kartina, dan Ismek Kahar. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi ke Pengadilan TIPIKOR Jambi, Senin 20 Maret 2023. Kasus ini merupakan rentetan peristiwa kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017 hingga 2018 silam. Empat tersangka dari fraksi Golkar tersebut, yakni M. Juber, Poprianto, Kartina, dan Ismek Kahar. Dan untuk enam tersangka lainnya akan segera dilimpahkan kembali ke Pengadilan TIPIKOR Jambi. Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 12 atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya mantan ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Juber, hingga saat ini masih mendekam di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, karena menjadi tersangka kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017 hingga 2018.